selamat menikmati 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 Satu tambahan ini Selain sekam ini masih ada Kotoran kambing sahabat Ini kelihatan bulat-bulat ini Nah ini kotoran kambing Ini juga ada kapur, furadan Dan sedikit MPK Setelah itu kita campur dengan Media atau dari tanah galian Tadi kita campur dengan sekam Kotoran kambing, kapur Lalu sedikit MPK dan furadan Setelah campur, kita masukkan Kita tutup lubang ini, kita sisakan 10 cm Nah ini masuknya Kita sisakan 10 cm Tadi tidak direndam semua Tidak ditutup semua dengan tanah Sedikit, nanti Posisi penanamannya itu diletakkan cukup Di atasnya ini Setelah itu kita timbun secara merata Nah dengan satu harapan Kalau tanaman dulu Orang dulu itu rata-rata menanam Selalu masuk lubang yang dalam Kalau sekarang Dengan penemuan yang baru Metode yang baru Kalau itu tidak terlalu ke dalam Otomatis ini Ketersediaan daripada oksigen Bagi akar ini akan melimpah Harapan akhirnya Kalau ini oksigennya melimpah Nanti pertumbuhannya juga lebih cepat Begitu sahabat ya Nah ini Sekali lagi ini di Cikidang Kecamatannya Di Kabupaten Sukabumi Provinsinya Jawa Barat Ini luas lahannya Ini posisi paling atas Yang ada rumah-rumahannya itu Nah itu ya Itu posisi paling atas Sementara posisi paling bawahnya disini Di bawah saya ini Wah itu kelihatan disana itu Ya itu Nah selisih antara yang terendah ini Sama yang paling atas tadi itu Nah disana itu Kisarannya Ya kisaran 80 meter lah ya Sehingga ini sangat curam sekali Sehingga ini Memerlukan satu Bentuk Beberapa reka Agar tekanan air ini ya Dari ujung atas sana Ya Sampai ujung paling bawah Yang ada di jurang sana itu Tekannya Tekanannya harus sama Ya Dan itu memerlukan benar-benar Manajemen yang Bagus Sehingga air itu Dari ujung ke ujung Ujung tertinggi Dan ujung terendahnya Tekanannya harus sama Ya Sehingga harapan akhirnya Kalau airnya itu merata Dari titik A Ke titik Z Ya sahabat ya Itu harapannya Pertumbuhannya akan Sama Dan tentu Pembagian pupuknya nanti Juga akan ketemunya sama Itulah yang disebut Efesiensi Ya Jadi kalau Kalau tanaman itu Idealnya Di musim kemarau Di bawah 2 tahun itu Per hari 4,5 liter Ya Nah itu bisa kita tentukan Kalau kita menggunakan Alat ini Jadi kita enggak Untuk session ini Untuk lahan ini Kita enggak menggunakan Stick ya sahabat Yang langsung kita menggunakan PCC Ya Atau dripper Atau limiter Ya Kita hanya menggunakan 2 Ini 1 Ini Per 20 menit Kita tadi sudah uji Bisa mengeluarkan 1,5 liter Ya Jadi kalau 2 Berarti per 20 menit itu Kisahnya 3 liter Jadi Butuh waktu ya 1 jaman Untuk amannya Itu Untuk awal-awal tanam Begitu ya sahabat Nah Hal penting Hal ketiga Yang perlu kita Ketahui Tentu Kalau ingin sukses Berkerbun alpokat Ya Itu harus Apa itu Perawatannya harus bagus Perawatan itu Meliputi Pemupuan Penyiraman Dan penyemprotan Penyemprotan itu Difokuskan Kalau saya Fungisida Sahabat ya Ya Itu Mungkin apa Yang bisa saya bagi pada Suri hari ini Semoga Ini bermanfaat Semoga ini Memberikan sebuah Wahana informasi Yang Mungkin Itu dibutuhkan oleh Sahabat semua Ya Khususnya Pecinta Tanaman alpokat Sahabat ya Ini bibit-bibit Yang sudah kita Kirim ke sini Rata-rata tingginya 1,2 meter 1 sampai 1,5 meter Ya Ini umur Satu tahun Lebih sedikit lah Ya Bicit-bicit Unggul Ya Mungkin itu Apa yang bisa saya bagi Pada Suri hari ini Semoga Sahabat semua Selalu dilimpa Rizkinya Oleh Allah Subhanatah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh